PRAJERIT BATALION KOMANDO 462 KOPASGAT Mendapat 5 unit kendaraan tempur taktis, rantis berlapis baja P2 Tiger, dan P6 All Terrain Assault Vehicle, Atav Prosesi upacara penerimaan kendaraan dinas yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Komando 462 KOPASGAT, Mayor Paswahi Kurniawan, bertempat di shelter Batalion Komando 462 KOPASGAT, pada hari Senin, 2 September Rantis yang diserah terimakan antara lain, 1 unit P6 Atav V3, RCWS GDS, 1 unit P6 Atav GDS, non-RCWS, dan 1 unit P2 Tiger, RCWS GDS, 1 unit P2 Tiger, non-RCWS, non-GDS, serta 1 unit P2 Recovery Serah terima ditanggai dengan pemecahan kendi sebagai bentuk simbolisasi penggunaan alutsista tersebut Diharapkan, nantinya kendaraan ini dapat menjadi alutsista modern yang akan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Tidak hanya rantis, 2 unit trup angkut personil turut bergabung dalam armada Yonko 462 KOPASGAT Trup-trup tangguh ini siap mengangkut prajurit ke medan pertempuran Komandan Batalion Komando 462 KOPASGAT, Mayor Pas Wahyu Kurniawan menyampaikan Kendaraan yang diterima ini merupakan bentuk perhatian dari pimpinan KOPASGAT Dan diharapkan kepada seluruh prajurit, terutama pengemudi rantis Untuk selalu melaksanakan perawatan kendaraan secara rutin dan berkala Sehingga masa pakai kendaraan bisa lebih lama dan dapat mendukung tugas pokok satuan Sementara itu, bertempat di shelter kendaraan Detasemen Hanud 475 KOPASGAT Juga dilaksanakan tradisi penerimaan kendaraan dinas dan kendaraan taktis Yang dipimpin langsung oleh Komandan Detasemen Hanud 475 KOPASGAT Letkol Pas Didik Adi Susanto Detasemen Hanud 475 KOPASGAT Menerima kendaraan baru sejumlah 13 kendaraan Yang terdiri dari 3 unit rantis P6 Atav Missiles Launcher 6 unit motor KLX 150 3 unit truk angkut personel Dan 1 unit ambulan Komandan Detasemen Hanud 475 KOPASGAT berharap Dengan datangnya kendaraan-kendaraan tersebut Dapat memperkuat pertahanan udara Detasemen Hanud 475 KOPASGAT Komandan Detasemen Hanud 475 KOPASGAT Juga berpesan agar para pengawak kendaraan harus menjaga Dan merawat kendaraan-kendaraan yang sudah didapatkan tersebut Yang membanggakan Hampir semua kendaraan-kendaraan yang diserah terimakan tersebut Adalah buatan dalam negeri Yaitu PT Sentra Surya Eka Jaya Tangerang, Banten PT SSE adalah industri pertahanan alutsista anak bangsa Di bidang kendaraan militer yang merancang dan memproduksi Rampur, Rantis, dan kendaraan khusus, Ransus Di antaranya Tito P2 Komando, P2 APC serta P2 KM, P6 Ataf dan P2 Tiger Aneka varian Rantis dan Rampur produksi PT SSE Kini sudah dipergunakan Serta menjadi peralatan pertahanan satuan-satuan di lingkungan TNI Baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan Kors Marinir Maupun TNI Angkatan Udara Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share Agar channel ini menjadi lebih bagus lagi Sub indo by broth3rmax